Pemirsa QTV, terima kasih. Salam inovasi. Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang sinergi makro dalam memfasilitasi inovasi bisnis di Indonesia. Pak Kristanto, melanjutkan perbincangan kita tadi, bagaimana menyuburkan dan mengefektifkan kolaborasi-kolaborasi A, B, G, dan C dalam mempromosikan inovasi bisnis. Ya, ini tantangan bagi kami khususnya di Business Innovation Center yang cukup besar adalah karena kita menghadapi tantangan untuk mengubah paradigma. Bagaimana komponen-komponen ini saling berkomunikasi, saling bekerjasama, saling bersinergi untuk menuju inovasi. Kalau saya boleh berbicara sedikit keras mengenai ini, dunia kita baik itu di lead bank maupun bisnis dan pemerintah masih pada era transaksi. Artinya, kalau kita lihat impian dari seorang dari dunia lead bank mengenai inovasi adalah, saya akan menemukan sesuatu dan punya patent, habis itu kemudian saya jual kepada industri, dengan harapan saya suatu ketika akan mendapatkan kekayaan intelektual itu berubah jadi kekayaan yang sebenarnya untuk kemakmuran orang-orang lead bank. Orang bisnis juga melihatnya adalah, dari dulu saya juga membeli lisensi, saya dapat, saya dapat kontrak, saya membayar. Semua itu transaksi. Pemerintah juga saya kira sama, bahwa kalau kita melihat apa yang diberikan pemerintah di dalam hibah atau grant atau subsidi pengembangan, itu adalah anggaran mata anggaran yang sifatnya adalah, Anda mau apa, ini saya berikan, disetujui, habis itu terjadilah, saya berikan dan laporkan. Jadi hubungan antara ketiga komponen itu masih sebagian besar diwarnai oleh transaksi. Sedangkan kalau kita lihat suatu proses inovasi, kita harus melihat bukan transaksi tidak cukup, tapi harus melihat itu dari sisi kolaborasi. Dan kolaborasi adalah proses, bukan transaksi-transaksi atau kumpulan transaksi-transaksi. Kenapa? Seringkali dalam proses inovasi, dua pihak, lead bank dan bisnis pekerja sama, kalau kita mimpinya kan selalu benar dan selalu sesuai dengan skenario, tapi kan bisa salah, bisa gagal. Nah, Anda nggak bisa mengakomodir ini dengan hanya transaksi-transaksi. Kenapa? Apa? What if kalau terjadi kita harus ulang lagi? Bagaimana kalau kita harus belokkan arah dari pengembangan ini? Kita harus berpikir proses. Jadi barangkali yang saya ingin tekankan di sini adalah untuk menciptakan kolaborasi ini, marilah kita bersama-sama mulai berpikir bahwa inovasi adalah suatu proses dan juga proses yang agak panjang, yang tidak hanya bisa dipecahkan dengan menaikkan kontrak dan kemudian everything is done. Setelah kontrak pun ditandatangani, mereka tetap harus bekerja sama dan menenggolongi proses itu untuk maju dan di tahap-tahap menuju sukses. Ya, terima kasih Pak Kristanto. Inovasi tidak hanya berorientasi pada output, dia juga harus memperhatikan prosesnya. Pak Haris bisa menambahkan lebih lanjut? Iya, tadi menarik Pak yang Bapak katakan bahwa lead bank harapannya adalah sampai ke patent kemudian dijual. Itu pun kalau laku Pak. Kalau laku. Kalau laku. Kalau laku. Persoalannya adalah jumlah penemuan patent di Indonesia sendiri jumlahnya sedikit sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dan berhenti pada tataran patent. Karena dari awal value co-creationnya tidak diciptakan Pak. Jadi bisnis tidak dilibatkan dalam proses dari awal ketika penelitian itu akan dilakukan. Akibatnya menjadi tumpukan-tumpukan penemuan yang tidak berguna. Itu hal yang penting sekali menurut saya disoroti kalau memang kita akan menggolkan satu sistem inovasi nasional yang bagus dari awal itu sudah dibicarakan. Termasuk juga pemerintah. Hal menarik tentang yang pernah dicapai ya di pemerintahan kita sebelumnya. Waktu suasembada pangan Pak. Menarik. Targetnya adalah suasembada pangan. Yaitu jumlah yang dimakan harus lebih banyak daripada jumlah yang makan. Itu dilakukan dari setelah itu ditentukan. Targetnya ditentukan secara bersama-sama. Pemerintah menyediakan apa sih yang dibutuhkan bibit yang unggul. Kalau bibit yang unggul kemudian didirikan lembaga-lembaga penelitian bibit. Yang ada di Indramayu salah satu yang terbesar sekarang. Kemudian IPB didirikan. Setelah adanya bibit baru pupuk. Didirikanlah pabrik-pabrik pupuk. Baik swasta maupun yang pemerintah. Kemudian irigasi bisa didirikan waduk-waduk karena sistem sawah di Indonesia adalah mengandalkan dari irigasi. Setelah itu baru dipikirkan pendanaan bagi petani. Yaitu kredit-kredit investasi kecil, kredit sandak tulak, segala macam. Setelah itu semua berhasil, sukses bahwa kita berhasil swasta sembada masuk ke pengendalian jumlah yang makan. Yaitu lewat KB. Dan Indonesia adalah satu negara yang saat itu berhasil menurunkan pertambahan penduduk dari 2,9% menjadi 1,3%. Itu satu prestasi karena setelah tujuannya ditentukan, kemudian seluruh daya dan upaya dikerahkan untuk mengsukseskan tujuan tersebut. Ya, menarik sekali di sini paperan lebih rinci ya dari Pak Haris.